Intro Ada pertanyaan begini Mbak Katot Menurut teori siklos Kira-kira situasi bangsa saat ini itu Apakah ada persamaan dengan situasi Atau keadaan tempo dulu Mbak Rippon Kalau mendasarkan pada teori siklos Bahasa jawabannya itu Ini lebih dulu kita ulangi lagi Secara global, karik-karik besarnya saja Tentang keberadaan kita Di Nusantara ini Dia ingat Apa dimulai Berapa Abad yang lampau Itu sekarang ini rupa-rupanya Ada Para ilmuwan Itu mulai Menyinggung-nyinggung usia Mojepahit Apa dihitung Sejak tahun 1293 Ya ini Dimana Raden Wijaya Itu Dinobotkan sebagai Maharaja Mojepahit Atukah dihitung mundur Karena Mojepahit Itu salah satu nama Dari kelajaan waktu itu Dan punya nama lain Ada Wilwaktik Tahpura Bahkan juga Bisa disebut Kahulipan Dinamakan Mojepahit Karena ibu kotanya Itu di kota Mojepahit Seperti hanya sekarang ini Indonesia Bisa disebut Jakarta Mungkin orang luar Tidak semua menyebut Indonesia Mungkin menyebut Jakarta Itu bukan begitu Nah Dari juga Mojepahit Kalau Dipelajari Dengan teliti Nama Mojepahit itu Salah satu Dari nama Kerjaan waktu itu Nah Secara global kan begini Kita ini Pernah mengalami Satu musibaksor Kerajaan Medan Baik Kerajaan Medan Yang Berada di Tengah-tengah Ulu Jawa Tepatnya di Daerah Perambanan Borobudur Itu Disebut Oleh Sejarawan Kerajaan itu Namanya Medan Kalau saya lebih Cenderun kepada Besatannya Borobudur Perambanan Jadi peradapan Borobudur Perambanan Sama saja Jadi Nah Terjadi Peraloyawagung Apa berbentuk Bendaan alam Ataukah perang Itu yang Sekarang ini Masih belum Bisa dipastikan Kebenarannya Kok semua Bangunan-bangunan kuno Percandian itu Yang gelam Di permukaan tanah Bahkan teruruk Nah Itu Disebut Pranoyawagung Memang tidak mustahil Itu peperangan Antara Dua dinasti besar Yang ada waktu itu Dinasih Sanjaya Dan dinasti Sailendra Setelah itu Semua warga Kerajaan Itu tidak mau Menurut di situ Keluar Nah ini Dari dinasti Sailendra Keluar Kebunuh Jawa Bahkan sampai ke Thailand Vietnam Kamboja Laos Terus berkembang Di sana Dan Dinasti Sanjaya Itu lari ke timur Wilayah Timur Pulau Jawa Nah Ini Satu Kedadian Besar Latas Meritius Ke Bali Semua Musnah Termasuk Perpustakaan Pusat Pendidikan Laboratorium Itu Tidak ada Lanjut semua Jadi yang Musnah itu Hanya-hanya Berbekal Orang Dan pakaian Mungkin ya Makanan Sehingga Apu Sendok Menyelamatkan Peradaban ini Segera Di timur Beliau Membangun Yang pertama Dibangun Itu Pendidikan Karena Peradaban itu Itu Musnah Yang ada Hanya di otak Para ilmuwan Yang harus Segera Diturunkan Segera Diajarkan Kepada masyarakat Sehingga selamat Itu sangat Masuk akal Karena Pampu Sendok Itu mendalua Pendidikan Sehingga Saya memastikan Bahwa Gunung Penanggungan Itu Pusat Pendidikan Segalibus Pusat Industri Waktu itu Tentang tangan Kan kita Cukup ya Alam kita Alam yang Kaya dengan Sumber dayanya Tidak ada masalah Tentang makanan Tapi ilmu pengetahuan Segera Diselamatkan Ilmu Bertani Berkerbun Ilmu Perikanan Ilmu Pemerintahan Semua itu Harus diselamatkan Terutama Yang bersebunan Dengan sandang pangan Dan papan Ilmu pertukangan Sebagainya Itu Pertama dilakukan Membentuk Pusat Pendidikan Itu masuk akal Nah Disini Berarti Empu Sendok Yang menonjol Dilakukan pertama Adalah Pendidikan Nah Setelah itu Berikutnya Dilanjutkan oleh Keturunannya Sampai kepada Erlangga Beliau Beliau Merubah Nama Medang Menjadi Kabung Lipan Nah disini Erlangga Yang didahulukan Pangan Beliau Membentuk Hubung pangan Lalu Manjalu Daha 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 ini Yang ditojolkan Elmu pengetahuan Elmu pengetahuan Dan Para puncaknya Disitu Sriaji Joyoboyok Banyak Menciptakan Pengetahuan Pengetahuan Baru Terus Setelah Singosahari Sekarang Ini Kalau Daha itu Daha Sriaji Joyoboyok Iya Selbu pengetahuan Jadi Kalau Pusat Itu Pendidikan Erlangga Itu Tantang Pangan Papang Kalau Di Penanggungan Itu Pusat Pendidikan Industri Erlangga Itu Membangun Lumbu Pangan Di Lembah Hilir Ditar Lantas Sekarang Setelah Jok Itu Lantas Daha Panjalu Sriaji Joyoboyok Itu Membangun Elmu pengetahuan Laboratorium Perpustaka Itu Dibangun Berikutnya Singosahari Ini Membangun Pusat Pertahanan Jadi Meningkatkan Meningkatkan Lomba Pertahanan Dan Keamanan Singosahari Kuat Militernya Oleh Karena Itu Berdirinya Merjopah Itu Tidak Dibur Dari Nol Sudah Ditopang Oleh Pilar Pilar Tadi Terus Sonap Pangan Papan Ilmu Pengetahuan Dan Militer Nah Tempat ini Menopang Bedirinya Menjepahin Jadi Penjahit Tidak Dibangun Dari Nol Sehingga Besar Makanya Kalau Ada Para Ilmu Menggabungkan Mori Dari Medang Kek Pusedok Ini Tahuripan Panjalu Singosahari Tidak Boleh Bisa Itu Satu Negara Satu Kerajaan Dan Pindah Perpindahan Ibu Kota Tidak Berarti Membubarkan Yang Sebelumnya Misalnya Dari Singosahari Atau Dari Kediri Pernah Pindah Kediri Dari Besar Orang Kediri Siapa Kertajayan Terus Dribut Dipindah Dari Kenaro Sengosahari Lupa Waktu Pindah Itu Sekurang Tutup Pasar Bular Pemerintahan Tutup Pabrik Pabrik Tutup Apa Begitu Kan Dah Misalnya Dari Sengosahari Akhirnya Dribut Kembali Oleh Kediri Lalu Apapun Ada saat Perpindahan Ibu Kota Dari Sengosahari Kediri Ini Semua Instasi Tutup Sempolan Tutup Rumah Sakit Tutup Kan Dah Dari Kediri Ini Ke Mujepahit Apa Itu Mengganggu Masyarakat Yang Perang Perang Kecil Itu Kan Hanya Dibut Menretan Hanya Perbelian Kekuasaan Tidak Melibatkan Semua Rakyat Tidak Melibatkan Semua Pasukan Tidak Jadi Mesti Berjalan Terus Samhanya Dengan Sekarang Dari Bungkaror Teparto Pembang Pembangun Pembangun Tidak Pembangun Daerah Sekolah Tetap Jalan Gator Buka Pasar Buka Tepas Sangit Buka Tetap Yang Laporan Yang Misalnya Mau Bagian Kirim Tidak Mengganggu Itu Sama Dengan Itu Sama Dengan Itu Jadi Mulai Dari Kauripan Setelah Perlalau Lagung Ini Perlalau Lagung Di Perampanan Berudur Itu Berikutnya Kita Berdiri Lagi Medang Ini Satu Kesatuan Ini Yang Kadang-kadang Di Dalam Benak Kita Ini Seolah-olah Perubahan Pemerintahan Tidak Jadi Hancurnya Satu Negara Tapi Negara Tidak Ya Berkelanjutan Makanya Mojepait Menjadi Besar Kalau Mojepait Itu Didirikan Satu Dua Sembilan Tiga Terus Pada Zaman Yang Murug Menjadi Bersusuar Waktu Itu Ya Mungkin Ditopang Dari Dari Pilar Pilar Ini Tadi Jika Besar Itu Nah Sekarang Kenapa Ini Saya Sampaikan Kita Ini Sudah Dua Kali Mengalami Kehancuran Sampai Dirahsiakan Mungkin Perang Sangat Dasar Terus Kita Bangun Besar Hancur Lagi Pejepait Pada Akhir Pemerintah Ini Sudah Dua Kali Nah Karena Itu Yang Penting Sekarang Ini Kita Menjaga Persatuan Dan Persatuan Nah Kalau Kita Lengah Terjadi Perang Sudara Lagi Seperti Di Akhir Pejepait Atau Di Medan Nah Ini Berjaga Diga Kalinya Mungkin Kita Parah Akibatnya Jadi Pertanyaan Tadi Tentang Cokromagini Teori Siklus Itu Memang Ada Jadi Kalau Kita Baca Apa Ya Ilmu Apa Ilmu Alam Itu Namanya Astronomi 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 Ini Nanti Kita Bicara Itu Tapi Tidak Bicara Bicara Tentang Astronomi Tidak Cuma Disitu Ada Yang Namanya Ruang Waktu Itu Gerakan Gerakan Planet Mesti Kalau Tidak Rotasi Revolusi Berputar Mesti Berputar Jadi Bumi Berputar Bulan Berputar Matah Toros Berotasi Berrevolusi Matahari Sumpah Berputar Sehingga Terulang Kebari Banyak Kejadian Terulang Kembali